Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa Jedengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk Menerapkan kemudian Mempercayai segala sesuatu yang ada Di video ini, oke Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Terima kasih orang baik Shhh Sebelum lanjut nonton videonya Jangan lupa klik tombol Subscribe dan loncengnya ya Terima kasih orang baik Jangan lupa klik tombol Terima kasih Video ini kalau misalnya untuk nanti malam bisa, untuk besok juga bisa ya Jadi hari ini tuh cuman beres-beres, kemudian makan, eh sorry, beres-beres, syuting, makan, setelah makan, istirahat sebentar, ini syuting lagi Keren gak sih hidupku ya, aku sangat produktif loh Semoga yang nonton gak bosen ya, kalau lagi kosong bisa jeda dua hari sekali Kalau lagi ada sehari bisa dua video, keren gak sih? Keren dong Semangatnya Mas Tulus tuh luar biasa ya Apapun kondisinya tetap harus semangat Semoga semangatnya nular ke teman-teman yang lagi nonton sekarang ya Semoga semuanya baik, semoga rezekinya baik, kesehatannya baik Dan hajat dikabul dengan baik sama Allah Amin Jangan lupa selalu semangat ya Untuk yang sedang sakit, semoga cepat sembuh Yang punya masalah cepat selesai Yang sedang dalam kondisi bersedih Semoga segera Allah berikan kebahagiaan Amin Yang punya hutang-hutang, semoga nanti padangnya rezeki Yang kuatah, kersane yang gak lunas hutangnya Amin Semangat, 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 semangat ya Selamat pagi, siang, suri dan juga malam Untuk para subscriber Big Tulus Oficial dari dalam dan juga luar negeri Untuk yang baru pertama kalian nonton video ini, saya ucapkan selamat datang Salam kenal Nama saya Tulus, saya di Jakarta Selatan Jangan lupa langsung di subscribe ya teman-teman Harus di subscribe, harus di share, harus di like Dan satu lagi minta sedekah Dengan ikhlas untuk tidak men skip iklan yang pendek Kalau yang panjang, boleh di skip Kalau yang pendek, boleh Mas Tulus Janganlah kalau bisa, biar Mas Tulus bisa dapat rejeki dari sini Maturnuun, terima kasih sekali untuk semuanya Jangan lupa juga teman-teman yang mau berbagi ke Mas Tulus Pengen nyawer, pengen bagi rejeki ke Mas Tulus Gampang Wih gak perlu transfer-transperan sekarang Mudah, manfaatkan fitur supertanks yang ada di Youtube Di tombol sebelah sini teman-teman Ada tombol terima kasih buat kalian yang mau mengapresiasi Konten kreator yang kalian sukai Khususnya Mas Tulus yang LGG Tahu gak sangkat singkatan LGG Setengah LGG itu lemu ginuk-ginuk Kalau kata bapakku dulu Tulus iku, eh Mamakmu iku Sebutannya satu lagi Setengah tua lemu turginuk-ginuk Kata bapakku Kalau aku kan belum tua ya Belum, Mas Tulus itu masih 17 soalnya Jadi Ya rapopoto Umur asli ini 33 tahun Tapi kan jiwanya harus muda Semangatnya juga harus muda Ya gak sih Bekerjalah seakan-akan kamu hidup selamanya Tapi beramal untuk akhiratmu Seakan esok hari kau tiada Bekerjalah untuk duniamu Seakan kau hidup selamanya Beramal Apaan sih suara lo jelek Jangan lupa selalu semangat Untuk semuanya ya Mas Tulus mau bahasa apa hari ini Kemarin tanggal 1 Aku di-share info Salah satunya dari mama juga Di grup rumah orang baik Kemudian dari Instagram juga Info-info receh dari teman-teman Dikirimkan ke Instagramnya Mas Tulus salah satunya ada kejadian heboh Tanggal 1 itu ada Angin ataupun puting beliung Atau angin kencang Yang menerpa daerah Bekasi Tanggal 1 Nah ini aku menarik Berhubungan dengan apa Mas Tulus? Kenapa menarik? Mungkin teman-teman yang dulu Sering nonton live-nya Mas Tulus itu Sering banget Apa? Bukan sering Tapi pernah mendengar Celetukan cerondol Pas aku lagi live Kalau cerondol itu pulang Dalam kondisi yang basah Katanya basahnya di daerah Jati Asih, Bekasi Pokoknya ada Bekasi sana lah Daerah sana Dan mengarah ke sana Karawang, Bekasi kan Si cerondol pulang Mungkin teman-teman pernah Pernah mendengar Mas Tulus bilang itu Kalau ada yang ingat Silahkan tulis di kolom komentar Nah kenapa Mas Tulus tertarik membahas ini? Yaitu Mas Tulus pengen bahas ini Karena ada sambung rapetnya Atau ada hubungannya dengan Yang disampaikan cerondol Ini ada apa sebetulnya ya Kita bahas nanti Tapi sebelumnya Mas Tulus ingatkan lagi Untuk agenda kita di bulan Ramadan Masih belum jelas Nanti kita akan ngobrolkan dengan tim dulu Tapi terus kita akan kumpulkan Hal yang paling Yang pasti tetap kita lakukan adalah Sedekah di akhir bulan Jadi Kalau memang tidak ada bagi-bagi takjil Nanti kami tetap akan sedekah Di setiap Jumat akhir bulan Walaupun di bulan puasa Insya Allah Kalau sedekahnya Allah izinkan cukup Akan Allah izinkan beri Allah izinkan beri rejeki Akan Mas Tulus adakan Selama rejekinya ada Ya Kalau tidak ada bagi takjil Akan ada yang namanya Bagi nasib box Seperti biasa Pentatif sementara waktu Belum jelas Keputusannya Tapi teman-teman masih boleh membantu Sangat-sangat diperbolehkan Jadi Akhir bulan Maret ini kan Kita sudah puasa Nanti kita lihat Nanti apakah kira-kira Kita akan larikan ke nasib box juga Kalau menurut Mas Tulus Kayaknya masih lari nasib box Untuk tahun ini Atau untuk bulan ini Atau di bulan Maret Ya Kecuali bisa kita majukan Kalau dananya terkumpulnya cepat Kita bisa majukan sebelum bulan puasa Nanti bulan puasa Kita akan gelar lagi Untuk yang namanya Takjil puasa Atau buat buka puasa Selama Setiap seminggu sekali Nanti kita bisa kumpulkan Teman-teman yang mau ngasih Makanan Boleh Mau ngasih kue Boleh Kita kumpulkan Kalau misalnya itu ada Jadi masih dalam tahap Penggodokan saran Jadi teman-teman ya Kalau teman-teman masih pengen membantu Silahkan caranya gampang Klik kolom deskripsi Dan nomor rekening Biar di atas nama Tulus Dan transfernya minimal 12.000 rupiah Maksimalnya unlimited Ya teman-teman Kalau misalnya tidak nasi box 12.000 rupiah Nanti bisa untuk 2 paket Ya Ada kue dan juga aqua Biasanya seperti itu Yang bisa kita manfaatkan Untuk orang yang buka puasa Di jalanan ketika pas bulan puasa nanti Jadi Teman-teman yang masih pengen membantu Masih sangat mas Tulus Tunggu silahkan Transfernya ke rekening B.A.R. Atas nama Tulus Rianto Yang di deskripsi Mudah-mudahan Jendangan diberikan rezeki Untuk yang sudah niat Untuk yang sudah transfer Yang sudah membagi rezekinya Semoga lo tukar Dengan lebih melimpah lagi Amin Terima kasih banyak ya Orang baik Kemudian juga teman-teman Yang pesan penyakbidara Bisa langsung DM Ke nomor WhatsApp yang 0857 Atau ke Instagramnya Mas Tulus Di Bigtulus underscore official Harganya Rp180.000 Belum termasuk Kongkos kirim Jadi langsung to the point Mas Tulus Saya pesan 3 Kirimnya ke Jogja Nama saya ini Nomor HP saya ini Alamat lengkapnya ini Ya pesannya 3 Jadi langsung Langsung aja Biar Mas Tulus bisa langsung kirim Ya teman-teman ya Oke terima kasih Semoga berkah melimpah Kembali Jendangan Setoyo Dan Mas Tulus ingatkan juga Di Garut Al-Quran nya sudah kita keep dulu Karena jumlahnya sudah mencukupi Sementara kita tahan Untuk Al-Quran nya Tetapi Kalau teman-teman punya Atau ingin menyumbangkan Yang namanya Sajadah Dan juga Mau kena Mau secara uang tunai Ataupun Jenengan mau paketkan barangnya Dikirimkan ke alamatnya Mas Tulus juga boleh Silahkan Untuk yang mau membantu Konfirmasi Untuk pondok pesantren Yang ada di Garut Silahkan langsung Kirimkan konfirmasinya Ke Instagramnya Mas Tulus Atau yang sudah punya Whatsappnya Mas Tulus Bisa langsung DM ke Whatsapp ya Oke Terima kasih Dan juga untuk yang sudah Sementara waktu ini Yang sudah membantuin Buat Apa namanya Material yang Untuk pembuatan pagar Di pondok pesantren Yang ada di Garut Terkumpulnya baru 50 ribu Baru ada yang transfer 50 ribu Khusus untuk itu Kalau teman-teman Mau nambahin Silahkan DM Karena jalurnya khusus ya Tidak menggunakan Nomor rekening Yang biasa kita gunakan Buat sedekah nasib box Biar enggak rancu Teman-teman bisa langsung Sudai Mas Tulus Oke Pokoknya berkah melimpah Kebanja dengan setelah Terima kasih Yang sudah bantu Buat Al-Quran Bantu buat sajadah Mukana yang dikirimkan Terima kasih Mbak siapa namanya Tadi ya Tadi ada yang kirim Mukana teman-teman Ke Mas Tulus Saya tak buka Whatsappnya ya Biar Aku enggak tahu Orangnya marah apa enggak Tapi takutnya marah Takutnya marah Nanti yang ngirim ini Kira-kira tersinggung apa enggak ya Nama akun Instagramnya itu Boing aja Teman-teman Eh sorry Akun Youtube Yang buat nonton Mas Tulus Aduh nanti tak sebutin marah orangnya Wih gak usah lah ya Oke pokoknya Buat yang punya akun Boing aja Terima kasih ya Sudah dikirim Tadi sudah konfirmasi Sajadah dan juga Mukana nya sudah dikirimkan Kelamat Mas Tulus Dan teman-teman yang masih Pengen bantu silahkan Langsung DM ke Mas Tulus aja Oke Matur Sembanevun Semoga Allah tukar Dengan rejeki Limpah lagi Amin Ditukar dengan kesehatan Ditukar dengan Dimudahkan segala urusan Baiknya Jenengan yang bersedekah Kemas Tulus Untuk sedekah Al-Quran Buat bantu masjid Buat sedekah nasib Buat nyawer-nyawer Tanpa terkecuali Semoga Segera Allah Kau puluh Untuk segala hajat baiknya Amin Bertukar dengan kesehatan Dimudahkan segala urusan Baiknya Dan juga bertukar lagi Dengan rejeki yang berkah lagi Dan semoga yang beramal Untuk pondok pesantren Digunakan untuk beribadah Semoga jadi amal Ibadah jeneng Untuk di akhirat nanti ya Ta'abungan akhirat Amin Ya Allah Terima kasih banyak Orang baik Tanpa terkecuali saja Saya sebutkan Kalau satu-satu Kayaknya banyak banget Pokoknya terima kasih Terima kasih Dan terima kasih Oke Aku tadi Sempat dikirimkan link Dari Sebentar Pisang 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 rebus Kacang Kacang Pisang Pisang rebus Aal Memang lagi syuting Sayangku Mau apa nak Biasanya nyariin Wardi itu Namanya Aal Panggilannya Wah ini dari siapa Ini ngirim Supertanks Tapi nanti Di video yang hari ini Tayang ya Mas Tulus dapat info Dari salah satu subscriber Menggunakan Instagram Di share linknya Ke Mas Tulus Dengan memberikan link Dan ketika saya buka Ternyata larinya ke TheTikNews.com Salah satunya adalah Terkait dengan berita Yang Terjadi pada tanggal 1 Maret Kemarin Beberapa atap rumah warga Beterbangan akibat Angin kencang Di daerah Tambun Bekasi Angin kencang terjadi Di Saksumber Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat Akibatnya banyak atap rumah warga Yang rusak Salah seorang warga Yang bernama Marhidin Bob 41 tahun Mengatakan bahwa Awalnya hanya ada hujan Intensitas deras Pada pukul 12.30 nya Hujannya hanya Intensitas deras Biasa saja Tapi kemudian Hujan dari mulai ringan Hingga hujan deras Kemudian tidak ada Tanda-tanda Karena ada Angin kencang Lalu pukul Satunya Ternyata Setengah jam Kemudian Angin kencang terjadi Dan angin kencang tersebut Membuat pohon Dan juga Pohon yang di sekitar rumah Marhidin meliuk-liuk Sehingga ada beberapa Bahkan ada beberapa Atap rumah yang ikut ter Lempar Atau terbongkar Masya Allah Ada perumahan-perumahan Yang aku lihat disini Masya Allah Belum ada konfirmasi Terkait dengan korban jiwa Disini teman-teman Sementara hanya kerusakan Akibat Terjangan angin kencang Yang ada di Bekasi Yang aku bikin menarik Ini satu teman-teman Awal yang bikin aku menarik Membahas ini adalah Yang pertama Paling awal Yang bikin aku menarik adalah Terjadinya itu Di tanggal 1 Di jam 1 Di bulan 3 2023 Kemudian juga ada sambungannya Ada hubungannya Dengan yang disampaikan Cerondol sebelumnya Itu kayaknya Dari video beberapa Hari yang lalu lah Pas lagi live Tiba-tiba cerondol pulang Dengan kondisi yang basah Terus Badannya basah Terus rambutnya Berdiri-berdiri gitu loh Dan aku tanya Kamu dari mana Aku tuh Kena angin kencang Di sekitar Jatiasi Gitu loh Di daerah Bekasi Nah ini beberapa hal Yang ada sambung Rapatnya dengan itu Makanya Mas Tulus Pengen membahas ini Dan di awal bulan Akhir bulan September Februari Kita dihajar Kemudian 1 28 itu Jakarta sudah angin Juga kencang teman-teman Kebetulan Mas Tulus 28 berada di kota Dengan angin yang kencang Air yang melimpah Kanan-kiri Kalau tidak percaya Silahkan cek di Apa namanya Di TikToknya Mas Tulus Di Big Tulus Underscore Official juga Di situ Mas Tulus share Terkait dengan video Pas Mas Tulus lagi Di daerah Palmerah Jakarta Barat Wah Air tuh kencang teman-teman Hujannya kencang Anginnya kencang Silahkan di cek Tanggal 28 Ternyata Tanggal 1-nya Bekasi Daerah Tambun Selatan ini Mengalami angin kencang Nah ada yang bisa Mas Tulus kupas dari ini Pasti ada Karena Mas Tulus tertarik Membahas ini teman-teman Ada beberapa hal Yang bisa Mas Tulus sampaikan Ternyata Yang dirasakan Cerondol pada waktu itu Selain itu adalah Intuisi Memang dia mengalami Hal yang sama Dan kayak kejadian Untuk beberapa hari kemudian Dan baru terjadi Di Bekasinya itu Pada tanggal 1 Padahal itu Di beberapa hari Sebelum tanggal 1 lah ya Masih di bulan Februari ya Di akhir Februari Mas Tulus bikin itu Kalau yang ingat Silahkan tulis di kolom komentar Ya Mas Tulus Aku ingat Mas Tulus pernah bilang Kalau Cerondol itu Blah-blah-blah Tanggal segini Di video yang ini Silahkan dibantu Diingatkan teman-teman Yang nonton Takut nanti Mas Tulus Dibilang hoak Terkait dengan itu juga Aku sempat ngobrol Sempat cari tahu Lewat matanya Cerondol Lewat pandangannya Cerondol Kira-kira sebetulnya Kenapa Sindu Aku sampai Seperti ini Kenapa sih sampai Ada beberapa titik yang Menurut aku ini Bahaya Lundo Karena posisinya adalah Ada beberapa hal Yang tidak sesuai Dengan yang aku lihat Sebelumnya Karena memang Tidak sesuainya adalah Seharusnya Jawa bagian barat Yang mendekat dengan Jakarta ini Harusnya tuh gempa Teman-teman Gempa yang ringan Seharusnya dari Yang aku hitung Tapi Angin tidak terlalu Kencang Tapi ternyata Dijati asih Masya Allah Hasil obrolanku Dengan Cerondol Memang menggambarkan Kalau Apa namanya Beberapa hal ini Juga masih sangat Mungkin terjadi Dan memang Secara tidak langsung Cerondol itu Kayak ngasih tahu kita Sebetulnya pada waktu itu Cuma karena memang Saya tidak mempercayai Dengan hal-hal yang seperti itu Ya aku cuma baca intuisi Bisa kita cerna Bisa kita pandang dengan baik Ya buat aku masih bisa diukur Tapi kalau Yang langsung percaya Terus kita jadi Aku kurang sih Pada waktu itu Ternyata terbukti Pada tanggal satunya Jadi Cerondol juga menyampaikan Beberapa hal Bahwa bukan hanya di Bekasi Tetapi Jabodetabek sendiri Juga akan sangat mungkin Ada potensi Angin kencang Ya harus hati-hati Gak usah jauh-jauh Mas Tulus Asbes yang depan Sempat ngelupas kemarin Sempat terkoyak Dan juga terlempar Gara-gara angin kencang Ya Sampai sekarang Kita merasakan Kadar angin yang cukup kencang Dan tidak sewajarnya Kalau menurut saya Tidak sewajarnya Karena kalau sudah Biasa Belum hujan Angin biasa aja Tapi kalau sudah Ada hujan Masya Allah Kena air Angin tambah Kayak jadi raja Itu loh Ini kenapa Mas Tulus Nah kita coba baca Dari angkanya nanti Tapi aku menyampaikan Beberapa hal Yang disampaikan Cerondol Terkait dengan ini Bahwa Kita dianjurkan Untuk Apa namanya Kalau bahasanya Dia itu Meditasi ya teman-teman Tapi kalau menurut aku Bukan meditasi Tapi Aku mengartikannya adalah Ya mungkin Cara kita Kalau sebagai orang Islam Itu berzikir Teman-teman Berdoa Sambil membunyikan sesuatu Apapun itu Ya misalnya Angin kenceng Kita nemu cuman Cuman ya Tapi jangan kenceng-kenceng Ya rengko dikirai Tonggode gendeng Wais angin kenceng Kok ngetok-ngetok Kurang gendeng Nah jadi Cerondol Kalau kemarin Yang Yang Lukito Memberikan gambaran Kita terkait dengan Apa namanya Lumpang Dengan alunya Yang kita gunakan Buat ngetok Tapi kalau Cerondol itu semacam Apa Apa aja gitu Maksudnya Misalnya teman-teman itu Lihat apa Terus ketemu apa Ya Sambil zikir Subhanallah Nah jadi Cerondol itu Mengajarkan ke saya Atau ceritanya Saya itu curhat Kemudian aku Apa namanya Ngewedar Apa yang aku rasakan ini Yang terjadi tanggal 1 Kemudian kita rasain Terus aku ngobrol sama Cerondol Dia ngasih tau Kalau le Sambil Aku gak bisa nyebutin Si itunya apa Tapi Jendeng sampan itu Meditasi Kalau bunyiin sesuatu Gitu le Kalau pasangin kenceng Aku sih gak ngerti ya Nyambung apa Enggak dengan Sambung rapet Antara Tolak balak Dari angin kenceng Dengan membunyikan sesuatu Dengan bersikir Aku juga gak nyambung Tapi ada loh teman-teman Dia memberikan gambaran ke saya Bahwa Salah satu anak didik saya Yang di Apa namanya Yang jadi Bayu Bajang Yang Bayu Bajang itu ada Yang memang Dia kekeh Untuk tetap menjadi Buddha Seperti Yang diteruskan sama keluarganya Dan dia itu ketika berdoa Bunyiin sesuatu Tapi itu apa ya namanya ya Kayak batok kelapa Gitu loh Tuk 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 Gitu Aku juga ngeliat itu Jadi mungkin yang dimaksud cerondol itu Jadi kita dianjurkan untuk Ya Gak nyambung sih Lek tolak balak Angin kenceng Kok kita bunyikan sesuatu Dengan berdoa ya Intinya adalah mungkin secara islami Kita bisa 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 ambil Segi Apa namanya Segi berdoanya Ketika terjadi sesuatu Kita minta perlindungan sama Allah Itu Itu hal positif Yang bisa kita ambil Dari yang disampaikan cerondol ya Kemudian terkait dengan Membunyikan barang sesuatu Itu Tidak ada Aku tadi sempat tanya Apakah kudu Alu Kudu lumpang Apakah kudu Barang-barang Sinti Gomasa Atau apa Yang pasti adalah Barang yang pernah digunakan Yang ada di dekat kita Sambil berdoa Kalau kata dia Sambil meditasi Sambil bunyikan itu ya Kalau kita secara islami Mungkin berzikir atau berdoa Minta perlindungan Allah Tapi sambil Misalnya kan Ini kalau kayak remote kan Sering kita pakai Jadi intinya adalah Barang yang sering dipakai Yes Ini tidak nalar teman-teman Ini tidak sesuai dengan pikiran kita Tapi terserah teman-teman Melakukan atau tidak Yang terpenting adalah Memang ketika ada sesuatu musibah Ya Memang kita Minta perlindungan sama Allah Itu hal yang utama ya Hal yang penting Minta perlindungan sama Tuhan Sambil zikir Sambil apa Kalau kayak Ini kan sering dipakai Misalnya Ini obeng sering dipakai Sama swardi toh Buat bongkar-bongkar mobil toh Terus ini remote kipas Jadi kayak Sambil doa gitu ya Agak nyeleneh sih Tapi ya kalau yang pada Mau nyoba Silahkan Atau Ada jalurnya Nyampe disini Atau kenapa Aku juga gak ngerti Ya maaf Aku memang Aku tuh Menghitung semua Yang nalar Dengan pikiranku toh Yang nalar ya memang Hanya berdoanya Selebihnya ya Kayaknya Agak kurang nyambung kok Tolak balak angin kenceng kok Dengan membunyikan sesuatu Ya idunulah soal itu ya Itu yang disampaikan cerondol ya Selain yang disampaikan Terkait dengan yang disampaikan Bahwa kita masih terus Mewas padai itu Jabodetabek khususnya Lalu Tolak balaknya Tolak balak dalam tanda kutip Jangan nyinyirin mas Tulus terus ya Cuman gara-gara mas Tulus Salah ngomong Atau penyampaiannya Kadang-kadang tuh Pengibaratan aku tuh Memang aneh-aneh Makanya coba peran Senggup gede Senggup gede Kesabaranmu loh Sabar digedih Sedekahnya digedein Baik sama orang digedein Prasangka baiknya digedein Jangan cuma Baper Senggup gede nih Mas Tulus itu loh gede Kayak apa? Kita oleh Ngeanulik makani gitu loh Kelihatan kalau nyari duitnya Buat makan Terus ada yang komen lagi Emang hidup cuma buat makan Mas Tulus Pokoknya Lampinnya nyinyiri Arap model Emang gak keleru Itu dari Yang disampaikan Cerondol teman-teman Silahkan aku tidak memaksa Jangan untuk mempercayai Aku aja gak nalar Pikiran aku kok Suruh bunyikan sesuatu Ya terserah Kalau memang yang dilakukan itu Memang ketika aku tanya Loh itu metode apa Tonde kok menggunakan Cara seperti ini Alah mbahmu buyut Bukan yang ngunukui Cuman kan aku tidak tahu Karena aku gak pernah Gak pernah denger Mbahku Angin Ngidupin apa Kalau mbahku dulu Apa sih teman-teman Ulekan ke Cobek ya Cobek ya Bahasa Indonesia Yang buat ngulek cabai Ya muntu Kalau orang Jawa Tempatku bilangnya muntu Kalau ulekan Bahasa Indonesia Ulekan ya Yang batunya itu Dipukulin ke cobeknya Atau ke lemper Kalau orang kita bilangnya Ditutukkan gitu Biasanya kalau pas Apa namanya Lagi hujan Atau lagi Apa namanya Lagi hujan Lagi angin kencang Bagu Tapi aku gak tahu Bahasanya apa Aku diajari Tapi aku gak berani Ngomong disini Tapi dia kayak berbicara Seakan-akan bahwa Aku tuh disini Ini cucunya si A Si B Yang ada disini Dengan anak cucu kami Ditinggal disini Jadi Kalau memang mau ngasih sesuatu Di tempatannya Jangan disini Setelahnya gitu Bahasa nembahku gitu Artikan Tapi aku gak bisa mendetailkan Ya teman-teman Kalau dulu itu Jadi kalau di naranku Kayaknya gak masuk Pada saat itu Pada yang disampaikan cerondol Ya tapi silahkan Kalau teman-teman mempercayai itu Atau Mungkin itu metode Salah satunya adalah Bacara orang tua kita dulu Atau secara dengan agama tertentu Aku juga gak ngerti Gak paham Maaf kalau saya menyinggung Dengan yang saya sampaikan Ya Berang menitiki Wess 20 menit sudah Kemudian itu tadi Dari yang saya sampaikan cerondol Dari hasil wadaran saya Dengan cerondol Lalu dari angkanya Mas Tulus ada sesuatu yang menarik Kenapa Mas Tulus pengen bahas ini Padahal kejadian ini Tidak terlalu viral Tidak terlalu banyak yang tahu Kejadian ini Memang mungkin hanya wilayah Jabodotabek Tapi untuk seluruh Indonesia Mungkin kurang tahu Dengan kondisi ini Tapi kenapa Mas Tulus pengen bahas Tertariknya dibalik Angka 1 di jamnya 12.30 masih hujan biasa Terus Setengah jam kemudian Tiba-tiba angin kencang Masya Allah Itu yang buat aku menarik Karena dibalik angka 1 Seperti yang teman-teman tahu Saya sering bilang bahwa Angka 1 simbol dari kehidupan Dan juga kematian teman-teman Jadi Angka 1 ini Kalau digambarkan dari segi musibah Sendiri menyimpulkan sesuatu yang kurang baik Ada warning terkait dengan tanah yang luar biasa di sini Ini harus hati-hati Teman-teman Angka 1 dan juga Di balik angka 1 Satu-tiga bisa tanah yang kering Tanah yang bergabung dengan Apa namanya Dengan angin yang kencang Kemudian Tanah mengering kekeringan Ini juga Mas Tulus Di balik angka 1 nya Kemudian Kalau dari musibah Meninggalnya orang Kemudian Ada korban yang banyak Kemudian Tanah yang bisa lari dengan gempa Dengan retak Juga masih bisa kita Ngabarkan lewat angka 1 Dan Pas tengah 12 nya itu baru Sorry setengah 1 nya masih hujan biasa Setengah jam kemudian Angin kencang Sampai pada Apa Pohon Pada berliuk-liuk Meliuk-liuk Maksudnya Kemudian dengan atap rumah yang terbangan Itu juga Satu hal yang menarik Yang pengen Mas Tulus bahas Sebetulnya Karena angka 1 nya ini juga menarik Satu ini mengartikan banyak hal Angka 1 ini menyimpulkan sesuatu yang kurang bagus Teman-teman Ketika digambarkan dari musibah ya Kalau dari bentuk Ataupun benda apa yang digambarkan dari Satu Bisa tanah yang retak Bisa tanah yang gelundung Bisa tanah yang gembur Atau tanah yang meledak Itu juga bisa Kemudian ada angka 3 ini melambangkan sesuatu yang Apa Licin Bisa basah Bisa kering banget Kerontang Terus gak ada apa-apanya Gak ada isinya gitu loh teman-teman Sampai habis Kemudian 3 juga melambangkan Angin yang kencang Angin di bagian tengah Angin di bagian belakang Ini ada angka 3 teman-teman Komponennya Lalu Angka 2 Di bagian 2023 Ini juga melambangkan air yang melimpah ruah juga disini Jadi kalau misalnya ada kejadian yang bersumber dengan air dan juga Angin yang kencang di hari itu sangat-sangat mungkin sekalian Lalu itu intuisinya mas Tulus Intuisi dari angka 1 sendiri apa yang bisa mas Tulus lihat Teman-teman Warning yang saya lihat di balik angka 1 03 2023 adalah Tanah yang bisa saja gempa Tanah yang bisa saja longsor Tanah yang bisa saja kering Kering banget Kering ini kering banget ya Kering ini kering banget Kemudian angin yang justru masih menjadi potensi kencang Sampai Bahkan untuk angka angin Aku lihat masih sampai di akhir tahun 2023 Kalau anginnya Kalau musibah yang berhubungan dengan air dan angin Terkait dengan ketika angin kencangnya itu sampai kapan Banjir dan sebagainya Aku hanya bisa melihat ini secara sebentar saja Visualisasinya Itu hanya sebentar Atau hal ini terjadinya mungkin saja Hanya sebentar tidak terlalu lama Katakan amin saudaraku amin ya Allah Jadi beberapa hal yang berhubungan dengan air Sepertinya tidak lama lagi musibahnya Amin ya Allah Mudah-mudahan tidak jadi besar Sudah rambung Tapi setelah ini ada musibah kering Ada musibah tanah yang mengering Tanah yang retak Tanah yang meletek Bisa jadi gempa juga Bisa jadi longsor Kemudian juga dengan yang namanya Angin yang kencang ini Sampai di Akhir 2023 Kering Kesimpulannya Satu Tanah Kering Angin Angin yang banyak ya teman-teman Kandungan tanahnya banyak Airnya banyak Jadi musibah kalau kita gambarkan dari angka 1.03.2023 Musibah yang paling kencang apa Mas Tulus Tanah dan juga angin ini jadi potensi musibah terbesar Harus hati-hati Harus tingkatkan kuas padaan Itu dari yang Mas Tulus Dari yang Mas Tulus baca Kemudian hal lain yang bisa saya tambahkan disini teman-teman 1.03 Ini dilambangkan sebagai lambang 1 dan 3 yang bersamaan disini teman-teman Harus hati-hati Ini angka yang tidak hoki bagi teman-teman yang mungkin Akan memulai usaha untuk teman-teman yang punya tanggal lahir genap Ini kurang hoki sekali menurut saya Jadi harus hati-hati Kemudian simbol 1 dan 3 ini ketika ada Ada apa namanya Ada oknum bangsa jin yang mencampuri untuk mencari tumbal Atau mencari istilahnya cari tunggangan Atau cari korban untuk membangun sesuatu Atau mencari sesuatu untuk dijadikan persembahan Istilahnya seperti itu Ini juga sangat-sangat mungkin Jadi harus hati-hati Aku berharap ini tidak terjadi Tetapi mudah-mudahan Dari yang aku baca ini Teman-teman bisa lebih waspada lagi Kalau anginnya kencang anaknya sudah di luar dan belum pulang Cari suruh pulang Kemudian hal-hal yang bisa saja digantung di depan rumah Kalau misalnya angin kencang bisa terbang Terus kotor lagi malah jadi kerjaan dua kali Bisa dibereskan ke dalam dulu Biar semuanya aman Jadi ada beberapa segi yang bisa kita perbaiki Salah satunya dari segi musibah Kemudian hal-hal kecil sekalipun Bisa kita manfaatkan untuk bisa kita perbaiki Dengan membaca beberapa hal yang Mas Tulus sampaikan Atau menyimak apa yang Mas Tulus sampaikan Closing point terakhir yang bisa saya sampaikan Dari angka-angka yang Mas Tulus dari sini Ada semacam ular panjang yang berwarna coklat Yang bersimbolkan tanah Ada tanah yang Gempa bumi teman-teman Gempa bumi atau tanah yang bergerak Ini jadi potensi utama yang Mas Tulus lihat di balik kejadian ini Jam 1, tanggal 1 Potensinya sangat besar Nah intuisinya Mas Tulus Apakah terjadi di tempat yang sama Atau yang jauh ini potensinya terjadi Justru akan lompat cukup jauh dari Bekasi Yang akan ada potensi gempa Ini lemparannya cukup jauh dari Bekasi Dari Bekasi bisa kemana gitu Bukan pasti Tapi mungkin saja Intuisi yang saya baca ini benar Ada kadar gempa yang sedang dipersiapkan Yang bisa saja terjadi Dari lemparan dari Bekasi Intuisinya ini Gempa Ya teman-teman Nyoto banget ini Terlihat dengan nyata Bahwa ular tadi berbentuk berwarna coklat Seperti tanah yang sedang bergerak Sedang mencari sesuatu Ya Mudah-mudahan Sekali lagi yang saya sampaikan Hanya sebatas intuisi yang salah Mudah-mudahan yang jelek-jelek gak terjadi Yang baik-baik aja yang terjadi Dan mudah-mudahan Kalau toh memang harus terjadi Allah perkecil Jangan sampai ada kerugian materi Jangan ada korban jiwa Dan mudah-mudahan Allah pilih saya dan juga Jedengan untuk dihindarkan dari Virus penyakit bala dan juga musibah Amin Ya Allah Semoga video hari ini bermanfaat Buat teman-teman yang lagi nonton Semoga gak bosan nonton Mas Tulus Sehari sampai dua video Ya mudah-mudahan gak kecewa Kalau Mas Tulus ada yang menyampaikannya Terlalu kasar Atau ada yang menyinggung Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya Karena kadang-kadang saya bercandanya Dengan bahasa yang Sedikit lebih kasar Tapi tujuannya hanya untuk menghibur saja Oke Terima kasih banyak orang baik Yang sedang sakit Mas Tulus doakan Semoga cepat sembuh Amin Yang rezekinya lagi serat Semoga dilancarkan lagi sama Allah Amin Yang belum kerja Cepat kerja Yang sudah kerja Semoga rezekinya berkah Amin Ya Allah Untuk yang sedang pengen punya momongan Semoga segera Allah Kau bul punya momongan Amin Ya Allah Untuk yang sedang pengen ketemu dengan jodoh terbaiknya Semoga segera Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya Amin Untuk yang sedang punya hajat Pengen punya rumah Pengen punya usaha Pengen punya mobil Pengen nyekolahin anaknya setinggi-tingginya Pengen naik haji Pengen juga naikin derajat orang tuanya Atau keluarga besarnya Semoga segala hajat Pengen segera Allah Kau bul lari Sintagangani Lancar usahani Amin Ya Allah Semoga Allah pilih saya Dan juga jaringan semua Untuk dinarikan dari virus penyakit balak Dan juga musibah Amin Ya Allah Matur Sembanuun Terima kasih untuk semuanya Ini baru jam 4 sore teman-teman Tapi sudah gelap di luar Jadi videonya Mas Tulus mungkin agak kurang Kurang enak ditonton Gak apa-apa ya Yang penting suaranya ada Orangnya Gede nya sama kayak gendruo ya Jadi Kalau terlalu gelap Nanti malah bahaya ya Matur Sembanuun Semua yang sudah nonton video ini Semoga bermanfaat Sekali lagi Semoga saya jadi berkat buat jaringan Jaringan jadi berkat buat saya Kita sama-sama saling memberkati Satu sama lain Amin Saling manfaat Untuk satu sama lain Amin Semoga semua malu berbahagia Amin Ya Allah Terima kasih banyak Mas Tulus pamit mundur Selamat pagi Siang, sore dan jika malam Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses lalu buat kita semua Jangan lupa semangat Ya Semangat Semangat Biar makin keren Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share ke media sosial Yang kalian punya Terima kasih orang baik Sub indo by broth3rmax